Halo Sobat Seratus, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program Seratus Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab elastisitas Berikut ini ada soal berkaitan dengan pertambahan panjang pada kombinasi pegas Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui ada pegas-pegas C, D, E, dan F Pada gambar nanti akan saya gambarkan di bawah ini Adalah pegas yang identik dengan konstanta pegas 1000 N per meter Dan panjang pegas tanpa beban untuk tiap pegas adalah 1,2 meter Pertanyaannya adalah berapakah panjang delta X kombinasi berikut ini Disini ada gambarnya, ada kombinasi yang disini ada C sendiri Lalu ada D, E, dan F itu paralel Bebannya sama, 300 Nah, untuk kombinasi yang seperti ini Kita harus hitung dulu untuk D, E, F Terlebih dahulu ya Kita hitung, kita tentukan konstanta pegas total pada paralel D, E, F Yaitu K, P sama dengan K, D tambah K, E tambah K, F Kita masukkan K, D nya 1000, K, E nya 1000, dan K, F nya 1000 Berarti 3000 N per meter Ini yang susunan paralel Lalu diseri dengan pegas C Cara hitungnya bagaimana? 1 per dari K2 itu sama dengan 1 per KC tambah 1 per KP Dengan demikian kita tulis 1 per K2 itu sama dengan 1 per 3000 tambah 1 per 1000 Nah ini kan penyebutnya belum sama Kita jadikan per 3000 Maka kita dapat 1 per 3000 ditambah 3 per 3000 Hasilnya adalah 4 per 3000 Itu 1 per K2 nya Maka K2 itu sama dengan 3000 dibagi 4 3000 dibagi 4 hasilnya adalah 750 N per meter Nah ini konstanta total untuk kombinasi pegas Kalau sudah dapat K2 dengan hukum-huk kembali Maka kita dapat delta X2 itu sama dengan F per K2 F nya tadi 300 K2 nya 750 Maka delta X2 sama dengan 300 kali 4 dibagi 3000 Atau 300 dibagi 750 Atau ini sama dengan berapa nih? 0,4 ya Maka kita dapat delta X2 adalah 0,4 meter Gitu ya teman-teman ya Ini jawaban akhirnya Sampai sini bisa dipahami Untuk penentuan delta X pada kombinasi pegas Sangat gampang sekali ya Jadi ingat Dilihat dulu kombinasi pegasnya Kombinasinya itu paralel atau seri Kalau paralel Kita jumlahkan dengan cara biasa Pegas-pegas yang paralel Konstanta pegas totalnya berapa Kalau seri kita pakai seper Nah kalau sudah dapat konstanta pegas total pada masing-masing kombinasi Kita gunakan hukum-huk untuk menentukan delta X nya Atau perubahan panjangnya Begitu ya teman-teman ya Nah kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Untuk di youtube Sobat 100 lihat di bagian akhir video youtube ya Itu di bagian akhir ada link Untuk menonton video yang berikutnya Lalu Untuk pertanyaan atau soal-soal Berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin atau ingles Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal Oke sobat 100 Selamat belajar ya Selamat menikmati Terima kasih.